hai hai halo semuanya Selamat datang lagi ke channel ini ya semoga kalian semua dalam keadaan sehat baik-baik dan bahagia selalu di video kali ini gua akan ajak kalian mereview sebuah villa yang berada di tengah-tengah persawahan ya ini di daerah Ubud Bali gengs inilah dia pinggala Villa Ubud Bali Halo gengs Selamat datang dan salam kenal buat yang baru ke channel ini ya silahkan kalian lihat video-video yang lain nih karena banyak informasi tentang hotel wisata glamping staycation pokoknya semuanya kita buatkan yang unik enak dan asik buat kalian ya kita kali ini masih di daerah Ubud nih gengs masih main di daerah Ubud ya ini Bali gengs nah ini sini tuh banyak hotel-hotel dan villa-villa yang kece sebenarnya ya yang kadang ngumpet di tengah-tengah sawah gitu gengs seperti tempat yang kali ini gua mau aja kalian ya kita mau main ke pinggala Villa Ubud nih gengs ini tempatnya lumayan oke keren kece dan juga ada bukrok villa yang dengan private poolnya dan dia itu bener-bener tenang banget ya jadi cocok buat yang mau honeymoon atau liburan tanpa berisik nih di Ubud Bali ini gengs jalannya udah bagus berasfal dan bisa buat dua mobil juga nih gengs dan kita udah sampai nih posisinya paling ujung nih jadi di ujung itu udah mentok tuh itu sebelah kanan pisang tinggal villa coffee and eatery ya Wah tempatnya sih enak nih nyaman nah ini kita udah sampai ini tempat parkirannya ya nggak terlalu luas belum-bener suasana yang nyaman asri tenang ini sekelilingnya ini sawah gengs ya tidak ada jalan besar jadi nggak berisik ya jauh dari kebisingan jalan mensuara mobil dan motor ya gengs nah ini di tembok depannya depan parkirannya ada relief suasana Bali gitu ya pasar keren banget gua suka ngeliat-relief-relief gitu ya Nah kalian juga bisa add atau follow IG nya ya kepoin dia disitu gengs karena banyak informasinya nih Oke di bagian lobbynya ini ada toilet juga ya jadi buat yang kabel pipis atau mungkin sakit perut tiba-tiba bisa disini nih ya numpang pipis gengs jadi viewnya itu langsung melihat persawahan dan juga alam yang terbuka ya jadi lepas banget pandangan kita gengs dan ini ukuran lobbynya nggak terlalu luas tapi enak ya suasananya itu nyaman tenang wah asik deh gengs pokoknya hati tenang dan dari area lobby ini kita langsung bisa melihat kolamnya atau poolnya ya wah ini juga disini disediakan floating breakfast ya bisa di kolam gitu gengs dan harganya 200.000 buat kalian yang mencari suasana yang tenang nyaman dan juga ada suara-suara airnya ya cocok banget nih untuk yang lagi honeymoon atau lagi mau nambah dede nih ya wah ini suasananya asik banget nih disini ada pool rules nya juga ya dan kita langsung menghadap ke persawahan gitu yang hijau dan tenang ya gengs di pinggala Villa Ubud ini ada dua tipe room ya yang suite dan yang villa ya dan yang di depan kolam ini kebanyakan yang tipe suite nya ya kita dapat harganya sekitar 1,5 nih gengs karena lagi high season gitu gengs ya liburan lebaran gitu dan ini jacuzzi nya lagi nggak nyala nih ya harusnya dia ada gelmbung-gelmbung gitu gengs tepat di samping dari lobby utamanya ya dan di atas setelah restoran ya nanti kita bahas ya hai 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 selamat menikmati kita mau naik ke atasnya nih gengs ini di atas ini restonya ya gimana kita besok breakfast di sini nih mau nuansanya sih kekolobut ya semuanya serbang kayu gitu gengs hai 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 cakep ini di pinggir ini juga ada sofa untuk santai-santai relax ya ih kasih gitu dan pinggir langsung ke sawah gitu gengs anginnya mantap banget inilah suasana restonya ya semuanya bernuasakan kayu jadi nature nya dapat banget ya Apalagi di sekelilingnya ini juga persawahan yang hijau jadi matching banget ya geng suasananya dan juga lampu-lampunya itu dihiasi dengan nyaman-nyaman lagi ya Wah sebenarnya enggak terlalu luas sih tapi bentuknya enak aja ya nyaman dan terbuka semua ya jadi adem banget anginnya langsung masuk semua gengs selamat menikmati Oke disini yang target utama dari para turis adalah ini ya villanya ini private villa Nah disini ada private poolnya juga ya jadi kolamnya itu bener bebas kita pakai sepuasnya Selama menginap disini ya langsung di depan kamarnya gitu gengs Kamarnya ini bernuasakan kayu juga ya ini bergaya ukiran dan ciri khas Bali ini seperti ini ya Kayaknya unfinished begitu model-modelnya Dan disebelah kiri pintu ini kita langsung melihat ada sebuah TV Nah TV itu Smart TV ya dan ada apa sofa bed juga kecil di sebelah situ bisa untuk tidur juga Dan ranjangnya itu ranjang double yang ukurannya cukup besar ya Dan atapnya langsung ke atas gitu jadi membuat hawanya lebih adem gengs disini Nah gitu mantap ya ini sih untuk honeymoon banget gengs ya Ini tuh ada meja riasnya depannya juga langsung kolam gitu ya lengkap dengan amenitiesnya Standart hotel bintang 5 ini gengs ya Wow dan ini lemarinya cukup besar ya jadi bisa menginap untuk lebih dari 2 hari ini bisa Cocok nih bawa barang banyak disini gengs ya Itu dapet slippersnya 2 pasang dan langsung ada bathtub yang depannya itu kaca langsung menghadap ke kolam gengs Dan ini tempat riasnya kaca cermin yang cukup besar dan wastafel dan di bawahnya itu tempat handuk-handuk kita ya Di depan ranjang ada karpet dari anyaman bambu kecil gitu gengs dan ini tempat gantung handuknya Dan juga toiletnya ya itu WC duduknya dan room untuk showernya ini kamar mandinya dipisahkan dengan kaca gitu gengs Dan fantastis sekali ya sebuah bathtub langsung menghadap ke apa kolamnya dan depan itu langsung persawahan gengs Dan untuk profisnya disini sangat dijamin sekali ya ketenangan nyaman hening dan Wah luar biasa hening nih bisa healing banget disini gengs Nah gengs sekarang kita mau review kamar switchnya ya tipe switch yang di depan kolamnya Nah disini kurang lebih ada 10 kamar switch yang bisa untuk 2 orang dewasa dan 1 anak ya Nah ini posisinya langsung menghadap kolam dan kurang lebih isinya sama ya Ini ada ranjang doublenya yang cukup lebar ada 4 bantal kepala dan 2 bantal kecilnya Dan di seberang itu ada meja dan amenitiesnya ya Itu TVnya juga lumayan TV smart dan itu toiletnya gengs ternyata ada pintu di sebelah toilet Dan ini air conditionernya pastinya ya Lemarinya gak sebesar yang di villa tadi tapi lumayan gede sih Bisa isi banyak juga dan semua kayu kajunya ini bernuasakan ala-ala balik gitu ya Unfinished begitu namanya Dan ini bathtubnya langsung menghadap kaca juga yang bisa ditutup traynya gitu ya gengs Wah itu anduknya ada di bawah dari mejanya dan wastafel dan itu 2 botol air mineral untuk sekat gigi ya Nah itu setepat room showernya ada 2 shower ya Rain shower dan juga hand showernya dong pastinya Untuk ranjangnya ukuran king size dan cukup lebar ya Dan hiasi dengan pesan-pesan ala-ala balik gitu gengs Kece banget deh Oke inilah dia villa pinggala ubud yang ada di samping atau dikelilingi oleh padi-padi ya persawahan gini gengs ya Sebuah villa eksklusif yang keren, kece, nyaman, tenang pokoknya gengs ya Ini indah banget disini gengs Terima kasih buat supportnya ya Dan juga yang sudah nonton sampai habis video ini Inilah video rekomendasi dari kita ya Buat menginap di daerah ubud nih gengs Semoga informasinya berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya Oke see you next video gengs Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax